Kau menyertai dari awal hingga pada akhirnya Tuhan, kau berkati juga Tuhan Pak Handoya Tuhan yang mengajar kami kiranya Engkau yang menyertai kami Tuhan Kau berkati juga kami di tempat ini Tuhan, mereka boleh mengerti dan memahami Setelah pelajaran akan disampaikan kepada kami ya Tuhan Tuhan kami serahkan setelah waktu pelajaran kami ke dalam tangan kasih-Mu Yang dalam nama Tuhan Yesus, selalu ya, amin Amin Oke silahkan ya Pak Selamat pagi semuanya, shalom Shalom Pak, selamat pagi Itu sudah ada ya, jadi namanya Ney itu adalah Angelina namanya ya Ney gitu ya Iya Pak Oke Kita akan teruskan, Pak, sorry Pak David kenapa ya? Dari beberapa kali nggak ada ya? Pak David terakhir waktu bulan Agustus awal Pak David itu ada pemberitahuan bahwa dia sedang mengurus rumah Ngurus tamu yang datang, terus banyak hal Jadi Pak David minta host selama satu bulan full ini Pak Oke Sepertinya Saya akan memikirkan begini Saya akan memikirkan Sebetulnya saya akan bikin bicara dengan Pak David Yaitu untuk bulan depan Untuk bulan, maksudnya September nanti Saya masih ini, saya masih harus menyelesaikan masalah Masalah saya yang ada di Cirebon sini Bukan masalah lah Karena sekarang saya kan sudah nggak menjadi kembala di Cirebon Artinya saya emiritus kan Jadi saya akan membicarakan mengenai pemakaian daripada semua fasilitasnya Nah ini kan, saya sekarang ini kan ada di namanya Pastori Pastori gitu loh ya Jadi saya nanti akan membicarakan itu dulu Semuanya selesai, beres Baru saya akan kasih kabar Apakah September awal Kalau nggak salah September awal tanggalnya tanggal 3 ya Betul nggak ya? Ya, benar Pak Benar ya Kalian masih sekolah kan? Masih Pak Sampai bulan apa ya? Sebelas akhir Pak Oke, ya Jadi itu aja berita dari saya Saya akan bicara dengan Pak David nantinya Sejauh mana, disini selesai Masalahnya itu Cuman soal pemakaian aja Pemakaian fasilitas daripada Pastori ini aja Ya kan sekarang ini saya ada di Pastori Saya tentunya saya sudah bukan menjadi gembala Karena emiritus ya Kan ada gembalanya yang lain Saya nggak tahu nanti gimana pemakaian dari properti ini Artinya pemakaian dari Pastori-nya Ya, cuman itu aja Terakhir saya bicara tentang karakter Mungkin masih ingat nggak? Masih punya nggak? Karakter-karakter negatif gitu ya Kemudian ada banyak hal yang saya jelaskan Masih ada yang mencarat atau ada yang punya itu semuanya? Ada Ada ya Ingat saya ambil dari Amsal Yang pertama Ya, saya ambil dari Amsal Kemudian Gimana Tuhan nggak suka beberapa sifat kita Yang dikatakan Enam Masalah atau enam yang dibenci bahkan oleh Tuhan Ya Amsal dikatakan ya Amsal enam Enam belas sampai dengan sembilan belas Moga-moga semuanya ingat ya Ini yang ingin saya tekankan Ini karakter-karakter yang Sebetulnya Tuhan nggak suka sama sekali Jadi ini harus dimengerti betul Karena itu saya membuat contoh-contohnya di sini ya Yaitu misalnya aja Mata yang sombong Lidah yang dusta Dan seterusnya lah ya Sampai yang ketujuh itu masih ditambahin lagi dua kali Saksi dusta Artinya Jangan sampai kita suka Apa namanya itu Ya Hoax atau apapun juga lah Yang cifatnya kayak begitu ya Sampai dua kali saksi dusta itu diingatkan ya Setelah itu Setelah Amsal enam Kemudian saya menjelaskan lagi tentang Coba bandingkan Sebetulnya perintah Allah itu apa Buat kita Nah ini penting juga Karena dari lima Perintah Allah yang pertama Itu masih menyangkut Bagaimana kita Menghadapi orang tua khususnya Bagaimana kita bersikap Terhadap Tuhan Kemudian Dan yang paling penting juga Akhirnya yang nomor lima Menghormati orang tua Itu penting sekali Itu jadi lima pokok yang utama Nah setelah itu Ada beberapa yang kita harus tahu Karena ini menyakut karakter nantinya Jangan ini Jangan ini Jangan itu Semuanya itu Adalah suatu batasan Batasan yang Tuhan berikan buat kita Supaya kita enggak melantur kemana-mana Dan kemudian Tuhan memberikan Yang jelas juga Yaitu mengenai Khotbah Yesus di bukit Ini berbeda sekali Kalau kita bicara soal karakter Kita akan sangat berbeda sekali Di sini Kenapa? Karena ini Belas sekali Ini bukan soal-soal duniawi Tapi betul-betul soal-soal Yang Tuhan inginkan buat kita Misalnya Bagaimana kalau kita itu Mengharapkan apa Haus Haus kepada Tuhan terus-terusan Jadi kita itu Bagaimana yang kita harus lakukan Dan lain-lain Itu penting sekali ya Nomor empat itu ya Berbagailah orang yang lapar Haus Akan kebenaran-kebenaran Tuhan Nah ini kan Menjadi dasar ya Menjadi dasar Sampai nanti Nanti sebetulnya Pelajaran yang Nanti Yang berikutnya Kali ini masih belum sampai di sana Pelajaran yang berikutnya itu Bagaimana kita bisa Merevolusi Mental kita Kata-kata Revolusi itu kan Suatu perubahan yang besar Tapi Intinya nanti Saya akan ke sana Nanti akan saya bicarakan Karena hari ini Saya ingin meneruskan ini saja Yaitu karakter-karakter Yang Tuhan gak suka Dan karakter-karakter Yang ditunjukkan oleh Yesus Yang dia Dia memberitahu Bahwa ini akan terjadi loh Tapi Saya akan Ada bersama dengan kamu Karena itu dikatakan Sifatnya Berbahagialah Berbahagialah Gitu dikatakan ya Sorry Justru orang-orang yang Menurut kita Secara duniawi Ini Maksudnya sih Seperti gini ya Tapi itulah yang digendakin Dan Yesus mengajarkan ini Dan melakukan Dia mencontohkan Bukan cuma sekedar Dia Mengatakan ini Mengajar ini Tapi dia melakukan Misalnya Berbahagialah Orang yang murah hatinya Itu jelas sekali kan Bagaimana dia Mengasihi semua orang Bagaimana dia Membagi makanan Dengan 5 ribu orang Bagaimana dia Jangan-jangan Ini saja Bagaimana dia Yang itu Apa Satpam yang dipotong Telinganya oleh petus itu Dia langsung Memberikan itu Kembali Dan lain-lain Hatinya Gak wis Gak tahan Kalau gak memberi Yang terbatas Jadi Ini saya harap Pelajaran-pelajaran ini Saya harap Ini penting sekali Untuk Bukan cuma diingat Tapi diperhatikan Betul Karena ini Menyangkut Soal Gimana kita bisa Merubah karakter kita Sesuai dengan Apa yang diinginin Sama Tuhan Nah Sekarang Saya akan Sampai kepada Karakter-karakter Negatif Kenapa terjadi Ini Saya sudah cerita Di awal Sebetulnya Kenapa ada karakter-karakternya Sifatnya negatif ini Yaitu Kalau saya Ini saya Dari saya Itu akibat Daripada Importasi Si jahat Kalau pada kita Kejadian Tuhan Menggembuskan Nafas Mengimpartasikan Dirinya Kepada kita Maka disitu Si ular Juga Mengimpartasikan Ke Tanda petik Kejahatannya Kemulai Kehawa Yaitu dengan Membagikan Buah itu Jelas sekali Buah itu Adalah pohon Mengenai pengetahuan Jahat dan baik Jadi sebetulnya Nggak boleh dimakan Tapi Karena disitulah Kemudian si jahat ini Luar biasa Dia justru Mengimpartasikan ini Lu perlu Pertahu ini Akibatnya Timbullah Semua ini Ini tentunya Nggak semua Yang karakter Tapi saya ambil Beberapa saja Yang kita bisa terima Yang kita bisa lihat Yang terjadi Dengan kita sendiri Yang membuat Kemudian Karakter kita Itu Jadi Jadi ya Tanda petik Kenapa kok Bisa muncul Seperti ini Kenapa Kenapa Dan kenapa Dan bagaimana Mengatasinya Nah Hari ini Saya ingin Mengajar Atau ingin Bersama-sama Belajar Tentang hal ini Karakter-karakter negatif Yang masih di situ Sebentar Masih di Karakter-karakter Yang negatif Nah Perhatikan Banyak Dari kecil Anak-anak itu Sudah Sudah Timbul Egonya itu Ya itu Menyebabkan Dia Iri hati Ya Ingatkan Kalau ada Anak yang Ada Boleh dikatakan Saya nggak tahu Berapa persen Tapi sebagian besar Daripada Anak-anak saja Itu langsung Egonya itu Muncul Ya Gampang sekali Iri hati Gampang sekali Tersinggung Bahkan dari Anak kecil Apalagi kita Apalagi kita yang sudah Dalam suatu Organisasi Atau kita ada Dalam suatu Perkumpulan Itu Dengan banyak Macem-macem orang Yang kita hadapi Kita kadang-kadang Mudah tersinggung Karena Macem-macem hal Nah Ini Semua Model ini Adalah Perhatikan Ini sering terjadi Dalam kehidupan kita Sehari-hari Ya Iri hati Tersinggung Sakit hati Kemudian Nah Biasanya Kemudian diikuti Dengan apa Dengan kemarahan Emosi Bahkan sampai Dengan emosi Semuanya itu Muncul Kemudian Kita jadi Cuka Berontak Ya kan Berontak Kenapa berontak Ya karena kita Kalau namanya Sakit hati Kalau namanya Kesel Kita gak mau kalah Kita berontak Ular pun Atau si iblis pun Juga melakukan Seperti itu Ketika dia melihat Iri hati Iri hatinya muncul Ketika melihat Tuhan Menciptakan manusia Yang luar biasa Dia jengkel Dia berontak Karena berontak Tuhan marah Tentunya ya bukan marah Tapi Tuhan Kamu ini Udah kamu Menyikir aja Ke bumi Dan Dia mengajak Teman-temannya lagi Itulah Dan Arogansi Kesombongan Itu muncul Semuanya Padahal kita Sudah tahu Tadi Tuhan benci Sekali Kesombongan Mendusta Semuanya ini Tuhan gak suka Tapi Muncul Kemudian Kenapa Karena ini Dari saya Karena ini adalah Importasi yang dilakukan Oleh si jahat Kepada Diri kita Kita harus menyadari Ini Ada yang mengatakan Itu dosa awal Dosa asal Tapi ada yang mengatakan Banyak hal yang lain Saya bukan orang yang khusus Mengenai psikolog Saya gak akan Menyangkut kesana Tapi saya Cuman melihat Dari apa yang dilakukan Atau Keman Tuhan Mengatakan apa Dan ini Menurut saya Kita harus pelajari Pengecut Misalnya Itu Ada banyak Nanti kita lihat Kenapa bisa muncul Ada pengecut Dan lain-lain Dan Yang terakhir ini Yang mungkin Sering terjadi Yalah Pada hati Atau putus asa Kita udah Rasanya Udah gak bisa Apa-apa Saya kurang ini Apalagi Maaf bicara Kemudian Kita mempunyai Kekurangan-kekurangan Secara fisik Kemudian Gak gunalah Gak bisa apa-apa Justru disini Kita melihat Tentu kalian semuanya Pernah melihat Kesaksian Dari Nick Cucik Yang dari Australia Yang sekarang Pindah ke Amerika Yang boleh dikatakan Gak punya tangan Gak punya kaki Gitu kan ya Tapi luar biasa Sekali ya Ada kakinya sedikit Ya Kecil aja Carinya Justru sekarang Dia menjadi Salah satu Multifaktor yang Paling mahal Bahkan Bahkan di seluruh dunia Luar biasa ya Nick Cucik Yang begitu Bahkan yang luar biasa Dia bisa menikah Dan punya anak Saya gak tau Berapa anaknya Tapi ada yang kembar Saya dengar Ada yang kembar Jadi luar biasa sekali Ya Ini Ini yang Saya ingin sampaikan Moga-moga Ini semuanya Kalian Kita berikan ya Kalau bisa Kalian catat Dan gak tau Kalian simpan Betul-betul Supaya ingat Nah sekarang Bagaimana Cara mengatasi Kalau kita Terjadi seperti ini Nah Rumah 12 R1 dan R2 Saya gak akan Bacakan secara keseluruhan Kalian baca sendiri Atau Kalau ada yang ada Di depan kalian Alkitabnya Tolong dibaca deh Rumah 12 R1 dan R2 Tolong Salah satu Baca 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 Itu adalah Ibadahmu yang sejati Janganlah kamu Menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi Berubahlah oleh Pembaharuan budimu Sehingga kamu Dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan Kepada Allah Dan yang sempurna Amin Luar biasa kan disini Yang pertama Tuhan katakan Persembahkanlah tubuh mutu Ibadah yang sejati Artinya apa Tubuh kita ini Yang paling mudah Dikotorin Atau Disesatkan oleh si Iblis itu tubuh kita Biasanya Kesenangan-kesenangan duniawi Ingat Waktu Yesus Dicobai Pada waktu itu Pada waktu Dia berpuasa 40 hari itu Dia dicobai juga Seperti itu Iblis menawarkan Keduniawian Inilah Pokoknya kamu akan Menguasai semuanya ini Ya tentunya Tuhan tertawa Yang punya siapa sih Sebetulnya Gitu kan ya Tapi dia menawarkan Dengan sombongnya Ini semuanya Kalau kamu bisa menyembah aku Nah disinilah Kata menyembah ini penting Karena itu dikatakan Di Roma 12 S1 tadi Ibadahmu yang sejati Adalah mempersembahkan Sebetulnya Tubuh kita ini Artinya apa Mematikan segala macam Hal yang negatif Mematikan segala Tanda petik Keduniawian Seperti Awanafsu Kemudian Seperti Ya tadi Misalnya karakter-karakter Yang Yang Enggak baik Itu harus dipersembahkan Kepada Tuhan Dengan cara Kita harus bisa Mengatasi Kenapa Karena dijelaskan Dikatakan oleh Paulus Ini yang ayat 2 Kamu harus berubah Yang berubah itu apa Budi Dikatakan Budi disini bicara Mengenai perasaan Mengenai pikiran Mengenai hati kita sendiri Mengenai kelakuan kita Sikap kita Semuanya Itu mengenai Budi itu adalah Sebetulnya Kata yang paling bagus Karena Kata Budi ini Ini menyangkut Semuanya Sebetulnya Kenapa Kalau kamu Enggak bisa berubah Cara Budimu Enggak bisa berubah Kamu enggak tahu Sebetulnya Apa yang baik Apa yang enggak benar Misalnya Kamu enggak bisa tahu Kamu enggak bisa Membedakan Apa yang sebenarnya Tuhan Tuhan kehendaki Nah ini kan Bahaya sekali Betulnya Karena itu Bagaimana kita bisa Mengatasi semua ini Kita harus belajar Belajar dari mana Belajar dari Tuhan sendiri Dari firman Tuhan Karena itu Dikatakan Kesalahan Firman akan mengatakan Bahwa kamu salah Ini Itu Kalau enggak Kita ini paling susah Kalau dikatakan Kamu salah Selalu kita akan Ngelak Itu terjadi juga Kan di Taman Firdaus Waktu itu Ketika Adam ditanyain Kamu ini gimana sih Kamu dimana Dia enggak mau disalahkan Dia kemudian Menyalahkan siapa Hawa Hawa pun juga Enggak mau disalahkan Dia menyalahkan Sikular Akhirnya dua-duanya Ya Dihukum oleh Tuhan Karena kita enggak bisa Enggak kita harus Menindik orang Dalam kebenaran Jadi firman Tuhan ini Ini yang akan Memberikan kepada kita Kebenaran yang sejati Sebetulnya Apa sih yang benar Saya ingin Kesaksian sedikit ya Saya pernah Begini Saya pernah Pada waktu itu Saya baru Ya masih baru Melayani lah ya Tapi saya juga Seorang pengusaha Tapi perusahaan saya Pada waktu itu Sedang mengalami Kesulitan yang besar Sehingga Saya sebetulnya Cuma numpang aja Numpang di satu meja Gitu aja Di satu tempat Untuk menyelesaikan Masalah-masalah Perusahaan itu Nah Pada saatnya Seperti itu Saya kedatangan Seorang tamu Tamu Amba Tuhan Dengan istrinya Waduh Saya datang Saya baru Ingat tuh ya Saya baru Melayani Saya masih Ya usia Masih berapa Baru Baru hidup Baru lah Baru hidup Baru Karena saya sudah Di baptis Usia saya masih muda Sudah di baptis Tapi saya belum Mengenal betul Tuhan dan firmanya Itu Belum mengenal betul Di situ Orang ini Amba Tuhan Amba Tuhan Kemudian dia datang Ke saya Dia minta tolong Tolong Pak Handoyo Saya perlu Sekali ini Uang Kalau gak dikasih Saya gak bisa Makan hari ini Dan anak saya Di rumah Kasian gak makan Istrinya juga Nangis Saya bilang Saya ini lagi Kesulitan Saya ini lagi Gak bisa Bergerak Sebetulnya Dalam arti kata Lagi membereskan Masalah-masalah Perusahaan Dan tentunya Saya sudah Banyak sekali Menjual barang Segala macamnya Pokoknya Untuk Membereskan Masalah keuangan Di perusahaan Terutama Jadi saya bilang Saya lagi kesulitan Saya gak bisa Memberi apa-apa Hari ini Tapi dia ngotot sekali Tolong saya percaya Bapak kan pengusaha Pasti bisa Aja Nah Karena saya juga Baru bertobat Saya kan gak ngerti Saya kemudian Merasa kasihan Ini Amba Tuhan Kasian Kemudian Saya telpon Temen saya Sebagai pengusaha Saya masih punya temen Di bank Dan lain-lain Saya telpon Temen saya Yang di bank Ayo tolong Ini temen ini Amba Tuhan ini Perlu uang Terus temen saya Saya tanya Ya gak apa-apa Nanti gue pinjemin aja Tapi ada jaminannya Enggak Waduh Jaminannya apa Saya tanya Sama si orang ini Loh Kamu punya jaminan Enggak 87 Jangan ini Kemudian Saya lihat Oh ada Telepon temen saya Ada Dia punya cek ini Cek mundur Zaman itu Masih ada namanya Cek mundur Cek mundur Saya tanya Sama si Amba Tuhan ini Loh Kamu kok bisa Dapet cek mundur Dari mana Ya ini Saya melayani Seseorang Saya dikasih cek ini Aduh Saya pikir-pikir Teganya ya Sudah dilayani Dikasih ceknya Cek mundur Lagi Itu kan Kok bisa Ya udah Nanti saya Enggak mempersoalan Itu Saya kasih tau Teman saya Bisa Bisa Kalau gitu Suruh kemari Suruh ke tempat Banknya dia Jadi saya suruh Si orang ini Kamu ke bank ya Kamu ke bank aja Dia ke bank Dia datang ke tempat Tempat saya Langsung sama dia Dikasih Dikasih uangnya Udah ini Itu jaminannya Kasih ke saya Kemudian Teman saya Telepon Eh Dia bilang begitu Ini saya udah kasih Semuanya Tapi terus terang aja Ini sebagai teman Kamu harus Tanda tangan ini Surat pinjaman Atau surat hutangnya Itu loh Saya akan-akan gitu kan ya Ada jaminannya Memang Dia bilang Tapi kamu mesti Tanda tangan Kan kamu yang Nunjukin Kamu yang kasih Kamu yang tahu Orangnya segala macam Iya deh Saya pikir Gak apa-apa kan Jelas sekali semuanya Saya tanda tangan Surat hutangnya Nah kita tahu ceritanya kan Setelah sekian lama Gak dibayar ternyata Dan waktu kita coba Uangkan ceknya Ceknya kosong ternyata Nah ditunggu-tunggu Sampai sekian lama Gak muncul-muncul tuh orang Saya cari Sampai ke rumah-rumahnya Karena dia kasih alamat Ternyata Rumahnya juga Bukan jelek ya Bagus gitu ya Dan ada anak kecil Di situ cukup gemuk Gitu ya Tapi orangnya gak Sampai hari ini Orangnya Ketemu saya Heran saya Jadi yaudah Jadi teman saya bilang Jadi Kamu yang bayar Duh ya Waduh Saya dalam kesulitan Maksudnya Saya kan sedang sulit-sulit Jadi aku yang Iya dong Kalau ini kosong Kamu yang jamin dia Ya kalau dia gak bisa bayar Ya kamu bayar Bayangin Dalam kondisi yang sulit gitu Saya cuma bisa berdoa Tuhan Ini kenapa Saya sulit kok malah Dikasih seperti ini Gitu kan ya Kenapa Saya tanya gitu ya Nah Tuhan itu Dengan sederhana sekali Firmanya itu Memang firman yang luar biasa Firmanya Tuhan Dia kasih saya Amsal 11 Ayat 15 Saya Mungkin saya ambil Alkitab saya Amsal 11 Ayat 15 Gimana Alkitab saya Aduh Eh dapat Saya ambil ya Amsal Saya ambil Amsal 11 Ayat 15 Ini sampai Saya coret-coret Karu-karuan Sampian Karena ini Betul-betul Mengingatkan saya Bunyinya seperti ini Amsal 11 Ayat 15 Sangat malanglah Orang yang Menanggung Orang lain Bayangin aja Sangat malanglah Orang yang menanggung Orang lain Dan kalau kita lihat Naik di Amsal yang berikutnya Misalnya Ayat 17 Ayat 16 Dan lain-lain Dikatakan Dikatakan Intinya Kita tidak boleh Menanggung Orang lain Itu Tidak suka Tuhan Karena itu Merupakan Contoh kesombongan Ya Sangat Karena Tuhan Sangat membenci Pertanggungan Waduh Saya sampai kaget Nah Tuhan Kalau gitu Gimana Saya kan Sudah kasih tau Kamu gak Belajar firman Kamu gak Ngerti firman Kamu gak Gak bergumul Dengan firman Itu kan Kata-kataku Itu kan Memberitahukan Pada kamu Itu gak benar Baru disitu Saya kaget Hasilnya Hasilnya Saya cecil Saya mesti bayar Dengan Dengan segala Keberatan saya Tapi Saya harus cecil Tapi disitu Saya melihat Firman Tuhan Itu betul-betul Mendidik Orang Supaya kita Tahu Kebenaran Demi kebenaran Jadi Disitulah kita Mulai melihat Banyak hal Karena itu Penting sekali Disini dikatakan Di Timotius 3.16 Ini Dua Timotius 3.16 Bahwa firman Sangat berguna Untuk Mengajar kita Perhatikan itu Untuk Memperbaiki Kelakuan kita Karakter kita Kelakuan kan Menyakut karakter Budi kita Dan kemudian Menyatakan Kesalahan Ini salah loh Gak benar Dan kemudian Mendidik orang Dalam Kebenaran Jadi Saya dari situ Mulai menyadari Tetapa pentingnya Kita Kita mau Kepingin Cari Gimana ya Caranya Melubah karakternya Gak bagus Tapi kita gak Menyadari Bahwa Kalau kita gak Dekat dengan Tuhan Kita gak tahu Sebetulnya Yang benar Itu yang bagaimana Mungkin kita Mau jadi orang baik Seperti tadi Saya mau jadi orang baik Saya tolongin Si hamba Tuhan itu Pokoknya Orang kan pasti bilang Ini Pokoknya Pak Andoyo ini baik lah Pokoknya Jadi Tolongin dia Tapi Di sini Tuhan Tidak menginginkan Seperti itu Gak cukup Cuma dikatakan Baik Tapi yang Tuhan Ingin adalah Kebenaran Orang benar Itu jauh Lebih penting Daripada orang baik Karena orang benar Pasti akan melakukan Sesuatu yang baik Tapi kalau orang baik Kadang-kadang Tidak melakukan Kebenaran-kebenaran Tuhan Jadi Gimana kita bisa Merubah Kita belajar Dari sini Nah Seterusnya Kita terusnya Bagaimana Cara mengatasinya Ini Coba kita lihat Sekarang Ada beberapa Contoh Saya ingin Ini Misalnya Contohnya Kalau tersinggung Misalnya Itu Ada contoh yang Paling sederhana Yaitu Naaman Kita semua tahu Ceritanya Naaman Orang yang punya Kedudukan tinggi Tahu-tahu Dia kena kusta Kemudian Dia disuruh oleh Pegawainya yang paling rendah Udahlah Ke Nabi itu aja Nabi itu Pasti bisa Nolongin kamu Dia cak jago Dia datanglah Ke Nabi Kemudian Cak Nabinya Keluar aja Enggak Malah pegawainya Yang disuruh masuk ke depan Enggak peduli Dan Naaman Pangkatnya apa Ya enggak peduli Malah pegawainya Yang dikatakan Kamu keluar aja Kasih tahu Naaman Suruh masuk ke Sungai Yordan Tujuh kali Berendam Waduh Waduh Bayangin Tersinggungnya Naaman Sangat-sangat Tersinggung Bayangkan aja Kita menjadi orang Yang punya Pendudukan Punya pangkat Punya segalanya Dihormati Eh Didatengin aja Enggak Dia bilang Kata-katanya Seperti itulah ya Nanti kalau kalian baca Bagaimana terjadi Kata-katanya Seperti Kemudian Ya Sedikit-sedikitnya Dia keluar Kemudian 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 Dia doain Saya Tumpangin tangan Atau apapun juga Kan harusnya Saya begitu Seperti itu Betul Itu cara-cara Memang yang Tuhan Ingin rubahkan Itu kesombongan Kalau kita Tempat negara saya Atau tempat Kedudukan saya Banyak sungai-sungai yang lebih bagus Dan lebih bagus Kemudian Si pegawainya bilang Udah lah Udah jauh-jauh Sampai kemari Kamu kan cuman disuruh Berendam aja Udah sampai disini Udah tinggal Di depan ini ada sungai Yordan Dan kelihatan juga Enggak kotor-kotor Kayak apa Sungai Yordannya cukup bersih Ayo Masuk aja lah Dengan segala Keselnya Mungkin Ya udah lah Daripada sia-sia Sekian jauh perjalanan Dia masuk Dan Apa yang terjadi Setelah tujuh kali Dia masuk ke dalam sungai Yordan itu Ustahnya hilang Itu yang gak masuk akal Kalau bukan Tuhan Gak mungkin Itu bisa terjadi Kalau kalian tahu Si Kustak Saya pernah Pelayanan di tempat Rumah Kustak Di Tangerang Itu betul-betul Pelayanan Dengan orang-orang Yang betul-betul Mengasih orang-orang Kustak Saya Pertama kali Saya datang ke tempat Rumah Sakit Kustak Adanya di Tangerang Aduh Kalau ngeliat itu Ada yang Jari-jarinya Ini sudah Tinggal dua Ada yang Gak ada sama sekali Tinggal cuman Jari Apa Jempolnya Itu aja Ada yang Mukanya Ini Murut Dan bibirnya Sudah 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 Gak ada Kasian Ada yang Telinganya Yang Hilang Gupingnya Macem-macem Ada yang Sudah Jalannya Susah Segala 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 macam Karena Kustak Menggerogoti Daging Kita Terutama Yang Di luar Ini Semua Dikerogoti Saya Melihat Itu Aduh Dan Teman Saya Ini Teman Pelayanan Orang Yang Mengasihi Tuhan Dan Betul-betul Dia Mencurahkan Dia Rangkul Semua orang Itu Dia Doain Saya Sampai Nangis Malu Saya Disitu Ngeliat Aduh Ini Orang Gimana Gimana Si Biar Angkul Doain Demikian Juga Bayangin Aja Si Naaman Itu Dengan Kondisi Yang Ya Gak Usah Karena Dia Baru Jenderal Baru Kena Busta Ya Mungkin Bercak Bercak Kulitnya Kulitnya Mungkin Ada Putih Putih Ada Apa Semua Gak Tau Tapi Hilang Total Bayang Jadi Gimana Sekarang Nah Ini Contohnya Bagaimana Kalau Kita Tersinggung Ya Bagaimana Kita Tahu Bahwa Kita Sudah Tersinggung Yang Pertama Kali Perhatikan Ini Kalau Kita Sudah Mulai Marah Dikata-katain Orang Tertung Atau Orang Meremehkan Kita Atau Orang Menganggap Kita Katakan Tanda Petik Bodo Gak Berguna Dan Lain Kita Bisa Tersinggung Kita Mulai Marah Gak Keluar Di Dalam Aja Seperti Sipti Naaman Juga Dia Cuman Marahnya Di Dalam Gak Bisa Langsung Dia Masuk Ke Rumahnya Si Hira Suatu Itu Tapi Disimpan Marah Kemudian Timbul Sikap Negatif Meremehkan Siapa Dia Mestinya Dia Datang Menghormati Saya Mestinya Dia Mengurapi Saya Atau Gimana Kemudian Dia Menghindari Kebenaran Kebenaran Dia Anggap Dia Gak Masuk Akal Kalau Namanya Kebenaran Tuhan Itu Selalu Gak Masuk Akal Selalu Gak Bisa Terpikirkan Oleh Kita Tapi Itulah Kebenaran Tuhan Kalau Kita Belajar Dari Firman Tuhan Kita Harus Tahu Betul Bagaimana Tuhan Itu Bekerja Nah Bahayanya Apa Kalau Kita Tersinggung Bahayanya Itu Sebetulnya Ini Semua Ada Ayatnya Sayang Saya Lupa Taruh Ayatnya Di Mana Tapi Kalau Sudah Mulai Tersinggung Itu Dikatakan Dosa Sudah Menunggu Di Depan Kita Dan Kalau Kita Teruskan Maka Dosa Itu Akan Mempergudah Kita Jadi Kalau Kita Marah Kita Emosi Kemudian Kita Membuat Keputusan Keputusannya Kebanyakan Ngacau Walau Keputusannya Kebanyakan Membuat Kita Tambah Susah Karena Disitulah Kita Jadi Diperbudah Sebetulnya Oleh Dosa Itu Mengeraskan Hati Kita Ingat Itu Semuanya Gimana Dengan Firawan Yang Mengeraskan Hati Sudah Dikasih Tahu Sama Musa Berkali-kali Tetap Mengeraskan Hatinya Tentang Segala Macem Apa Namanya Itu Apa Yang Terjadi Pada Waktu Itu Ada Banyak Sekali Hal Yang Gak Gak Baik Betulnya Jadi Hati-hati Jadi Pertama Bagaimana Kita Tahu Perhatikan Yang Kedua Bahaya Tersinggung Itu Sebetulnya Kita Harus Betul-betul Menyadari Jadi Kalau Kita Sudah Tersinggung Itu Sudah Langkah Pertama Untuk Masuk Kedalam Kesalahan Demi Kesalahan Lebih Berikutnya Karena Itu Tuhan Gak Suka Sebetulnya Seperti Itu Bagaimana Cara Mengatasinya Ini Yang Penting Mulai Kita Memandang Ke depan Jangan Cuma Apa Yang Orang Lain Mengatakan Ke kita Jangan Cuma Kada Kondisi Setempat Atau Kondisi Di Sekitar Kita Yang Membuat Kita Tersinggung Melihat Cara-cara Orang Melakukan Yang Sesuai Dengan Keinginan Kita Bahkan Ada Yang Memfitnah Ada Yang Macem-macem Kita Jangan Melihat Kita Melihat Kedepan Jadi Kita Jangan Menjawab Pikir Dulu Baru Bicara Baru Kita Hati-hati Sekali Jangan Jangan Mikirkan Orang Ini Maunya Apa Bangan Mulai Dengan Kita Memandang Kedepan Maksudnya Apa Dia Kita Pikirkan Dululah Kenapa Dia Berbuat Seperti Itu Kalau Na'awan Waktu Tidak Diberitahu Oleh Pegawai Rendahnya Ini Pegawainya Dia Ini Dia Tidak Bisa Memandang Kedepan Tapi Pegawainya Ini Tau Dia Memandang Kedepan Karena Dia Tau Siapa Sepertinya Nabi Yang Luar Biasa Ini Dan Dia Udah Menyaksikan Dan Dia Mengerti Banyak Orang Menceritakan Tentang Jadi Dia Tidak Melihat Apa Yang Diucapkan Dan Membuat Na'awan Sedih Tapi Dia Kedepan Dan Itu Terjadi Seperti Daud Ini Orang Yang Paling Suka Memandang Kedepan Orang Yang Tidak Perduli Dia Mau Dibunuh Saul Berkali Kali Tapi Dia Selalu Mengatakan Jangan Sampai Kita Menyentuh Orang Yang Diurah Tuhan Bayangin Aja Dia Mendapat Kesempatan Untuk Bisa Membalas Bahkan Membunuh Saul Kalau Perlu Tapi Dia Tidak Lakukan Dia Mengatakan Jangan Sampai Kita Menyentuh Orang Orang Yang Diurah Tuhan Dan Disitulah Kita Tahulah Dan Yang Paling Penting Sekarang Pakai Iman Kita Pakailah Disini Pentingnya Orang Percaya Disini Pentingnya Kita Punya Iman Percaya Bergantung Kepada Dia Dia Yang Menjadi Andalan Kita Jadi Kalau Kita Tersinggung Gak Usah Khawatir Yang Kita Andalkan Jauh Lebih Besar Daripada Cuman Tersinggung Luang Buat Kita Itu Pelajaran Buat Kita Sebetulnya Jangan Cepat Cepat Marah Jangan Cepat Cepat Apa Namanya Ini Emosi Apalagi Itu Akan Jauh Nanti Tambah Lama Enggak Karuan Kita Teruskan Sedikit Ini Contoh Yang Kedua Contoh Yang Kedua Itu Mengenai Saul Juga Kain Saul Dan Juga Kain Gimana Caranya Coba Kain Dulu Kain Itu Bayangin Gara Gara Persembahannya Enggak Diterima Dia Langsung Bukan Tersinggung Langsung Efeknya Jengkel Sakit Hati Karena Disitulah Waktu Ditanya Sama Si Tuhan Tanya Sama Kain Kain Mana Sudaramu Emangnya Gue Siapa Mesti Ngurusin Sudara Gua Seenaknya Aja Tain Enggak Tertulih Dia Padahal Dia Membunuh Adiknya Karena Sakit Hati Kenapa Sakit Hatinya Karena Dia Merasa Kenapa Persembahan Dia Enggak Terima Padahal Persembahan Dia Adalah Sayur Mayur Buah Buah Mungkin Yang Terbaik Mungkin Yang Dia Berikan Tapi Jangan Salah Waktu Itu Haber Memberikan Peternak Sulungnya Disitu Jelasnya Dikatakan Tuhan Selalu Menghendaki Yang Sulung Makanya Hak Kesulungan Itu Penting Yang Sulung Dia Menghargai Haber Karena Haber Memberikan Justru Yang Hasil Pertama Yang Sulung Daripada Peternak Itu Yang Dipersembahkan Tapi Kalau Kalau Si Ini Kan Yang Namanya Sayuran Banyak Sekali Dimana Mana Yang Dia Tinggal Ambil Aja Hari Ini Gue Ambil Ini Jadi Tuhan Ingin Memberikan Contoh Bahwa Seperti Tapi Akibatnya Apa Hatinya Dia Panas Dan Dia Menyempelikan Tuhan Sombongnya Kemudian Muncul Tidak Karuan Kita Tahu Dan Disitulah Dikatakan Dosanya Masuk Apa Pikiran Jahat Itulah Yang Pertama Kali Pikiran Jahat Masuk Dan Dia Membunuh Haber Dan Akibatnya Apa Hubungan Dia Dengan Tuhan Terputus Karena Emosinya Itulah Yang Membuat Dia Seperti Itu Jadi Sebaiknya Kalau Kita Sudah Jadi Seperti Itu Sebaiknya Bagaimana Kita Mengatasinya Kita Diam Dululah Kita Diam Dulu Ini ABC Ini Kalau Kalian Lihat Kedepan Tadi Itu Sama Dengan ABC Contoh Yang Pertama Jadi Disitu Ada Satu Dua Tiga Disini Saya Tulis ABC Jadi Apa Yang Terjadi Diamlah Dulu Pikirkan Dulu Kebaikan Kebaikan Tuhan Coba Pikirkan Kalau Kain Waktu Memikirkan Tentang Memikirkan Kebaikan Kebaikan Tuhan Bagaimana Bagaimana Dia Adalah Orang Yang Hebat Luar Biasa Dikatakan Anak Sulung Pokoknya Sebetulnya Anak Yang Luar Biasa Adam Dan Hawa Kemudian Yang Ketiga Bukan Cuma Diam Dan Kita Juga Mulai Memakai Iman Belajar Firman Tuhan Iman Bagaimana Dengan Saul Dengan Raja Saul Sama Suga Saul Juga Luar Biasa Sebetulnya Bahkan Di salah Satu Ayat Dikatakan Tidak Ada Orang Yang Secantik Saul Artinya Setampan Setampan Setau Tinggi Besar Luar Biasa Orangnya Nah Itu Oleh Samuel Kemudian Dihurapi Tuhan Dihurapi Dia Raja Yang Pertama Dari Bangsa Israel Sebetulnya Karena Sebelumnya Tuhan Tuhan Tidak Mengendaki Raja Tuhan Tidak Mengendaki Hakim 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 Yang Luar Biasa Yang Dipakai Oleh Tuhan Tapi Rakyat Kemudian Minta Raja Yaudah Dikasih Saul Orang Yang Luar Biasa Tapi Cuma Gara Gara Daud Habis Perang Kemudian Wanita Wanita Kemudian Menari Nari Mengatakan Saul Membunuh Sekian Tapi Daud Membunuh Lebih Banyak Sangkit Hati Yang Namanya Hatinya Saul Jadi Panas Banget Dan Dia Sudah Dia Langsung Kesombongannya Muncul Dengan Luar Biasa Dia Berusaha Untuk Membunuh Daud Dan Dari Situlah Putus Hubungannya Dengan Tuhan Dan Akibatnya Kita Tahu Sayang Sekali Gara Yang Demikian Emosi Membunuh Hubungan Dengan Tuhan Akibatnya Kita Tahu Akhir Daripada Saul Bagaimana Kita Tahu Seharusnya Kalau Dia Menerima Saat Itu Kondisi Daud Wah Dia Udah Janji Juga Waktu Daud Mengalahkan Gulian Dia Janji Pokoknya Kamu Akan Dapatlah Anakku Mika Misalnya Nanti Ceritanya Panjang Pada Waktu Daud Sudah Menjadi Raja Kemudian Daud Minta Mika Melalui Abner Dia Minta Abner Pahlawannya Saul Tadinya Tapi Kemudian Dia Berbelok Akhirnya Mas Dateng Sapa Daud Jadi Sebetulnya Diamlah Dulu Nah Ini Terjadi Dengan Daud Selalu Kalau Dia Di Dibenci Atau Dia Dimusuhi Orang Dia Diam Kemudian Dia Mulai Memikirkan Kebaikan Tuhan Contohnya Waktu Anaknya Berontak Waktu Mau Menguasai Perajaan Anaknya Absalom Pada Waktu Daud Padahal Dia Rajanya Dia Cuman Diam Terus Dia Bila Kita Ngalah Saja Karena Tuhan Pasti Baik Tuhan Selama Ini Tuhan Sudah Memberikan Kebaikan Yang Luar Biasa Dari Kehidupan Aku Dan Dia Percaya Akan Firman Tuhan Dia Percaya Akan Kemana Tuhan Dia Percaya Bahwa Tuhan Yang Sudah Memakai Untuk Mengurah Dia Sebagai Raja Bukan Dia Yang Ingin Jadi Raja Tuhan Yang Sudah Mengingatkan Kebaikan Kebaikan Tuhan Dia Menyingkir Bayangin Anaknya Mau Jadi Budeta Dia Menyingkir Semua Parah Marah Marah Ngapain Kita Jauh Lebih Kuat Lebih Besar Sekalanya Tapi Daud Bila Tidak Usah Tidak Apa Apa Dan Kita Tahu Akibatnya Akibatnya Tau Dia Kembali Lagi Dan Anaknya Meninggal Karena Apa Karena Banyak Kesalahan Ini Contoh Contohnya Sebetulnya Saya Masih Ada Lagi Beberapa Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Disini Yaitu Mengenai Contoh Yang Ketiga Misalnya Contoh Yang Ketiga Ini Contoh Cuma Dari Jakobus Yang Mengatakan Hati Hati Contoh Yang Ketiga Ini Bicara Tentang Jakobus Yaitu Yang Mengenai Jagalah Lidah Kamu Jakobus Itu Sederhana Banget Jadi Jagalah Lidah Kenapa Karena Begitu Kita Tersinggung Begitu Kita Jengkel Karena Kita Dirmekan Karena Kita Dfitnah Biasanya Mulut Kita Yang Berbicara Kemudian Itulah Yang Ditambah Makanya Sampai Dikatakan Di firman Tuhan Tuhan Yesus Diri Mengatakan Bukan Yang Kita Masuk Kedalam Mulut Itu Yang Majis Tapi Jutuh Yang Keluar Inilah Sering Yang Jadi Perkara Yang Jadi Malah Jadi Kebencian Demi Kebencian Orang Lain Jadi Suka Sama Kita Kenapa Karena Kata-kata Kita Tidak Dikontrol Itu Namanya Emosi Dan Disitu Dikatakan Menimbulkan Kekacauan Menimbulkan Pertengkaran Justru Dari Kamulah Kata-kata Seperti Itu Kamulah Kata-kata Yang Enggak Sopan Ini Semuanya Bicara Mengenai Karakter Atau Kelakuan Kita Kata-kata Tidak Sopan Tidak Ramah Itu Membuat Cintanya Menjadi Hambar Perhatikan Ini Semuanya Jadi Yang Penting Yang Saya Kasih Merah Merah Kita Harus Bisa Mengampuni Kata Maaf Penting Lebih Baik Keluar Kata Maaf Berkali-kali Meskipun Kita Enggak Salah Kemudian Cobalah Berkata-kata Dengan Tidak Terlalu Tinggi Nadanya Artinya Dengan Tulus Dengan Lebih Tanggapin Aja Orang Yang Membuat Kita Jengkel Tapi Kita Tanggapi Dengan Kata-kata Yang Ya Sekabarlah Gitu Kata-katanya Memberi Semangat Dan Pujian Itu Jauh Lebih Penting Meskipun Kita Tersinggung Meskipun Kita Mengalami Hal Itu Ya Sampai Disini Saya Rasa Saya Mesti Mengakhiri Karena Ada Contoh Yang Keempat Sebetulnya Mas Ada Sepuluh Menit Ya Oke Teruskan Aja Dikit Ya Contoh Yang Keempat Misalnya Jadi Gimana Kalau Sakit Hati Hati-hati Jangan Sampai Timbul Ini Kita Berarti Tidak Bisa Mengampuni Hati-hati Kalau Kita Tinggi Hati Dikatakan Dari Awal Tuhan Membenci Tinggi Hati Gimana Sombong Iri Hati Membuat Apa Kita Membuat Kita Jadi Panas Badi Emosi Tata Hati Kita Jadi Kecewa Malas Ini Itu Apalagi Tawar Hati Ini Semuanya Ada Yosua Diajarkan Jangan Kejut Dan Tawar Hati Seperti Itu Ini Semuanya Contoh Contoh Daripada Importasi Si Jahat Itu Yang Masuk Kedalam Diri Kita Tanpa Kita Sadari Jadi Jangan Sampai Kita Sakit Hati Jangan Sampai Kita Tigi Hati Jangan Sampai Kita Iri Hati Jangan Sampai Apalagi Patah Hati Tawar Hati Semuanya Semuanya Itu Menyangkut Kemudian Dalam Pikiran Perasaan Dan Hati Kita Semuanya Timbul Seperti Itu Jadi Gimana Kemudian Mengatasi Mengatasinya Contoh Yang Kelima Ini Gimana Kita Mengatasinya Saya Rasa Ini Yang Terakhir Masih Ada Lagi Satu Tapi Tadi Saya Udah Ungkap Yang Terakhir Yang Kelima Contohnya Jadi Gimana Kita Cara Mengatasinya Ini Contohnya Kalau Iri Hati Punyailah Rasa Cukup Aku Ini Sudah Cukup Diberkati Tuhan Meskipun Kondisi Kita Juga Kita Mau Dihina Mau Disepelekan Mau Disingkirkan Mau Difitna Bila Dateng Gara Tuhan Tuhan Aku Sudah Cukup Semuanya Terserah Mereka Saya Respek Banget Kepada Presiden Kita Yang Betul Jokowi Ini Dia Gak Perduli Dimaki Difitna Dilapain Juga Tetap Aja Karena Dia Sudah Selesai Dengan Dirinya Sendiri Sudah Tahu Bahwa Rasa Cukup Buat Dia Jauh Lebih Penting Rasa Dia Mengasihi Bangsa Ini Rakyat Ini Itu Jauh Lebih Penting Jadi Kalau Iri Hati Jangan Sampai Ada Hati Cukup Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Jangan Kemudian Ya Tapi Gue Kan Kepingin Mobil Itu Sudah Mulai Iri Hati Muncul Hati Hati Ya Ya Saya Kan Punya Ini Punya Itu Lain Lain Tetangga Kita Punya Hati Hati Semuanya Itu Hal Yang Cid Aduh Kalau Gue Pinter Seperti Dia Kita Semua Punya Kondisi Yang Terbaik Yang Tuhan Sudah Berikan Kepada Kita Karena Tuhan Lebih Tahu Apa Kita Siapa Kita Dan Kondisi Kita Tuhan Sudah Memberikan Yang Terbaik Kita Karena Itu Rasa Cukup Itu Sekit Hati Istirah Analan Belajar Mengampunilah Kita Kehilangan Apa-apa Waktu Kita Mengampuni Ya Kan Sebetulnya Aja Ampun Kita Mau Disalahin Mau Di Maki Mau Di Apapun Juga Ampuni Aja Dia Yesus Sendiri Mengatakan Seperti Itu Tuhan Kasian Mereka 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 Tahu Tahu Ampunilah Mereka Sampai Yesus Mengatakan Seperti Itu Orang Orang Yang Sudah Menyiksa Dia Yang Sudah Memperlakukan Dia Dengan Enggak Karu-Karuan Mengampuni Itu Penting Kalau Kita Enggak Bisa Mengampuni Berarti Kita Harus Membereskan Diri Kita Sendiri Juga Berarti Ada Sesuatu Yang Ganjel Hati-hati Kalau Kita Tinggi Hati Kesombongan Kita Tahu Ya Belajar Untuk Rendah Hati Aja Ngapain Sih Kita Gak Usah Patir Kalau Misalnya Kita Kemudian Diinjek Injek Orang Ya Apa yang Kita Punya Sebenarnya Kelua Miliknya Tuhan Apapun Juga Yang Ada Pada Kita Dititipkan Tuhan Kepada Kita Gak Usah Repot Kondisi Apapun Juga Gak Membuat Kita Menjadi Wah Kita Yang Hebat Kita Yang Milik Ini Jangan Lalu Tawar Hati Gimana Ya Yesus Mengatakan Apa Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tapi Kemudian Ditambahkan Oleh Rasul Paulus Dikatakan Adalah Kasih Iman Dan Pengharapan Ini Bertiga Ini Kalau Kita Sambungkan Itu Sama Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Itu Sama Jadi Untuk Hidup Ini Selalu Ada Pengharapan Yang Penting Sekali Itulah Pengharapan Kita Jadi Kita Tau Kalau Disini Kita Mengajar Kalau Kita Kita Tawar Hati Kalau Kita Berasa Aduh Kok Gini Belajar Dari Ini Apalagi Kalau Patah Hati Selalu Di Dalam Tuhan Ada Pengharapan Ingat Itu Ajar Dalam Tuhan Selalu Ada Pengharapan Tuhan Tidak Pernah Mengecewakan Sampai Disini Aja Saya Rasa Saya Sudah Membagikan Sebetulnya Tentang Karakter Yang Negatif Yang Tuhan Tidak Suka Dan Bagaimana Kita Mengatasinya Karena Ini Yang Terakhir 2 Timur 3 16 Tadi Saya Udah Sampaikan Bahwa Ingat Selalu Firman Tuhan Itu Akan Mengajar Kita Akan Memperbaikin Kelakuan Kita Akan Menyatakan Kesalahan Kesalahan Kita Tanpa Kita Pikir Kita Rasanya Enggak Pernah Disalahkan Menidik Orang Dalam Kebenaran Jadi Dewasa Rohani Dewasa Rohani Dewasa Rohani Ini Sebetulnya Ini Saya Pengen Ngajar Nantinya Kalau Tuhan Memberikan Moga Moga Tidak Ada Yang Menghalangi Bulan Depan Saya Masih Bisa Mengajar Saya Mengajar Hal Ini Dewasa Rohani Itu Yaitu Bagaimana Kita Bisa Merevolusi Kata-katanya Revolusi Saya Cuma Ambil Dari Presiden Kita Jokowi Yang Melakukan Revolusi Metal Sebetulnya Bagaimana Kita Bisa Merubah Karakter Kita Bagaimana Kita Bisa Merubah Sebetulnya Jalan Pikiran Kita Sesuai Dengan Dikatakan Oleh Rasul Paulus Ibadah Yang Sejati Berubah Laku Dulu Amin Apa ini Sini Ada Pertanyaan Jelas Terlalu Terlalu Berat Buat Kalian Panjang Panjang Dan Ini Tapi Ini Ini akan Kalian Hadapi Nanti Dalam Di Masyarakat Khususnya Kalian Sudah Terjun Kedalam Pengembalaan Atau Terjun Kedalam Penginjilan Atau Terjun Kedalam Memberitakan Kabar Baik Ini 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 Akan Muncul Dimana Mana Kalian Nanti Dimasuk Di Kereja Apapun Juga Selalu Ada Perbedaan Yang Membuat Kita Kesel Itu Tersebut Tapi Ingat Dimanapun Kita Ditempatkan Nanti Tuhan Sedang Memberikan Atau Memperlengkamin Kita Jadi Semua Orang Yang Membuat Kita Kesel Yang Membuat Kita Jengkel Yang Fitna Kita Semuanya Adalah Tujuan Tuhan Untuk Memperlengkamin Amin 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 Ya Keliatannya Amin Capek Juga Terlalu Banyak Gila-gila Untuk Dipelajarin Ya Oke Ada Kalau Gak ada Pertanyaan Silahkan Mungkin Ada Yang Berdoa Ya Ya Saya Berdoa Dulu Ya Saya Berdoa Supaya Firman Tuhan Ini Ini Betul Tertanam Di Hati Kalian Dan Bukan Cuma Tertanam Kalian Bisa Menyadari Menginsyafi Dan Melakukan Hati-hati Karena Karakter Yang Tidak Baik Artinya Itu Akan Menjadi Jendela Masuknya Rusak Hati-hati Ya Dan Kita Tahu Dari Mana Timbulnya Karakter Dari Mana Yang Penyebabnya Kita Sudah Belajar Semuanya Jadi Hati-hati Ya Belajarlah Dengan Baik Ya Saya Doa Dulu Ya Tuhan Kau melihat Anak-anakmu Yang ada Saat ini Mungkin Di kelas Ini Yang ada Mungkin Berlima Atau Berenam Tapi Juga Kami Tahu Tuhan Ada Juga Mereka Yang ada Di Zoom Ya Tuhan Kami Tahu Berapa Jumlahnya Bahkan Kami Berdoa Dan Mengharapkan Juga Ya Tuhan Di Sana Ada Teman-teman Kami Seperti Pak David Terima kasih Kalau kami Diberi kesempatan Untuk Memberitakan Mengajar Sesuatu Kepada Anak-anak Atau Kepada Khususnya Anak-anakmu Yang luar biasa Ini Tuhan Kami berdoa Tuhan Kami berdoa Di dalam Industri Istus Kiranya Semua Apa yang Diajarkan Firman Dan Lain-lainnya Ini Tuhan Khususnya Tertanam Di hati Mereka Masing-masing Dan Rokutus Engkau Yang akan Mengingatkan Mereka Terus Tentang Nasihat Tentang Kebenaran Tuhan Tentang Iblis Yang sudah Dikalahkan Harus Dikalahkan Dan Sudah Dikalahkan Dan Juga Tentang Hal yang Luar biasa Yaitu Sound Main Yaitu Perlu Sekali Kita Punya Pemikiran Pemikiran Yang Sound Yang Baik Itu Mengatasi Semua Ini Terima Terkujilah Namamu Di dalam Nama Yesus Kristus Hamba Berdoa Dan Berkati Setiap Yang Mendengar Setiap Yang Ada Di Tempat Ini Bahkan Setiap Yang Melihat Atau Menyaksikan Yang Tuhan Rekaman Daripada Pelajaran Ini Di Dalam Nama Yesus Kristus Haleluya Amin Silahkan Ada Yang Mau Tutup Terima Kasih Tuhan Buat Pelajaran Pada Pagi Hari Ini Tuhan 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 Terima kasih.